Intro Apa kabar pemirsa kita berjumpa dalam Warta Parlemen Informasi aktual seputar Parlemen bersama saya Vera Indriani Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang merek dan kondisi geografis serta perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menjadi undang-undang Berikut laporan rekan Syifa Fauzia dari Ruang Rapat Paripurna Rapat Paripurna DPR RI ke-11 masa sidang ke-1 tahun sidang 2016-2017 telah mengesahkan dua rancangan undang-undang Dua rancangan undang-undang tersebut yaitu Rancangan undang-undang tentang merek dan indikasi geografis serta rancangan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik Ketua Pansus RUU merek Desi Ratnasari menyampaikan merek memegang peranan penting dalam melindungi hak kekayaan intelektual di era perekonomian global Selain itu, substansi tentang merek dirasa masih perlu disempurnakan guna memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pelaku industri dalam memasarkan produknya di kancah nasional maupun internasional Selain memberikan jaminan kepastian hukum Rancangan undang-undang tentang merek juga mengatur ketentuan pidana bagi para pelanggar hukum Rancangan undang-undang tentang merek juga meminta adanya penyederhanaan proses pendaftaran merek bagi para pelaku industri Substansi undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek masih perlu disempurnakan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemohon merek yang proses pendaftaran supaya lebih memudahkan bagi pemohon dalam melakukan pendaftaran merek Rapat paripurna kali ini juga mengesahkan perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Wakil Ketua Komisi 1 TB Hasanuddin menyatakan Komisi 1 DPR RI bersama dengan pemerintah sepakat untuk menindak tegas pelaku tindak pidana kejahatan elektronik dan pelaku pencemaran nama baik Perubahan undang-undang ini juga mengubah sanksi pidana yang diberikan bagi para pelakunya dari semula hukuman penjara selama 6 tahun atau denda sebesar 1 miliar menjadi kurungan penjara selama 4 tahun Praksi-praksi di Komisi 1 DPR RI bersama dengan pemerintah memutuskan menyetujui RUU tentang perubahan atas UU IT selanjutnya dibahas dalam pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Pimpinan DPR RI mendukung langkah pemerintah untuk menegakkan reformasi hukum khususnya reformasi birokrasi di bidang hukum termasuk pelayanan publik DPR menilai pemberantasan pungutan merupakan langkah awal dalam menegakkan kedaulatan hukum di Indonesia Ditemui usai menghadiri rapat koordinasi antara presiden dengan pimpinan lembaga negara di Istana Negara Jakarta baru-baru ini Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Taufik Kurniawan mengatakan DPR mendukung langkah presiden untuk menegakkan reformasi hukum diantaranya dengan membasmi praktek-praktek pungutan liar dan pelayanan publik Taufik menjelaskan pemberantasan pungutan liar merupakan salah satu langkah awal pemerintah dalam menegakkan kedaulatan hukum di Indonesia DPR mengapresiasi langkah pemerintah tersebut Para pejabat negara di tingkat daerah pun saat ini sudah terlibat langsung dalam upaya membasmi pungutan liar Ini terkait dengan masalah aspek penegakkan hukum sebetulnya sudah, sebetulnya sudah sangat kuat Ada undang-undang APK, ada undang-undang polisi negara ada undang kecaksaan agung, ada undang-undang BPK ada undang-undang pembendara negara ada undang-undang kementerian negara atau keuangan negara Tinggal bagaimana, tadi saya dengan bagus mengambilkan pemerintah bagaimana Ketua politiknya yang sekarang sudah dirasakan oleh masyarakat dan tentunya DPR tidak ada kata lain mencoba di penduduk itu Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Agus Hermanto mengatakan Perlu adanya komitmen dari para pimpinan lembaga negara dan menjalankan reformasi hukum agar di masa-masa yang akan datang tidak berulang kembali pejabat ataupun masyarakat pada umumnya terkena masalah hukum DPR, kita dari Komisi 3 semua didorong dan tentunya dari Kementerian Hukum dan KAM juga sama-sama didorong sehingga kababat ini bisa betul-betul cepat selesai Kedepan barangkali kita akan dilaksanakan pertemuan seperti ini lagi untuk memantarkan hal yang telah kita sampaikan Terima kasih ya Kredit Usaha Rakyat atau KUR di Kota Batam Untuk pinjaman minimal 25 juta rupiah kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah Komisi 11 mendesak bank-bank penyalur dana KUR tidak mempersulit persyaratan pinjaman Komisi 11 DPR RI kunjungan spesifik ke Batam Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka melakukan fungsi pengawasan terhadap laksanaan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR Dalam kunjungan kali ini, Komisi 11 melakukan peninjauan ke Selat Filip dan melakukan pertemuan dengan jajaran Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan, Askrindo dan Jamkrindo serta kalangan perbankan penyalur dan KUR Wakil Ketua Komisi 11, Ahmad Hafiz Tohir mengatakan Kredit usaha rakyat merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidaksesuaian antara data yang dimiliki pemerintah pusat dengan data dari pemerintah daerah Menurut Hafiz Tohir, rakyat miskin dan pramiskin harus diberdayakan Salah satunya dengan diberi modal untuk berusaha yakni dengan dana KUR tersebut Namun ia meminta dalam penyalurannya rakyat tidak dipersulit dengan berbagai persyaratan Menurut catatan BPS itu rakyat miskin itu ada 28,7 juta kemudian rakyat yang pra-miskin itu ada 77 juta, artinya kalau ini kita jumlahkan ada 111 juta rakyat kita yang miskin dan pra-miskin Nah ini yang harus kita obati bagaimana cara mengobatinya dia harus diberikan usaha Nah usaha ini kan tidak mampu disediakan oleh industri-industri yang ada Mungkin mereka ditampung oleh pemerintah semua Begitu juga oleh swasta semua Nah maka dari itu pemerintah harus memberikan solusi Salah satu solusinya itu yang memberikan kredit usaha rakyat dengan bunga bersubsidi tadi Anggota Komisi 11 lainnya Heri Gunawan menemukan masih adanya pelaksanaan Pemberian KUR yang tidak sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat yang dilakukan oleh Pemda Batam Salah satunya mengenai syarat agunan atau jaminan yang sebenarnya tidak perlu diminta Heri Gunawan berharap permasalahan menyangkut KUR seperti perbedaan peraturan antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat segera diatasi agar dana KUR dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Karena menurut kebijakan pemerintah itu tidak menggunakan agunan Namun kenyataan di lapangan ini masih dimintakan agunan dan dari hasil kunjungan spesifik ini kami berharap akan kita bawa dalam rapat kerja dengan kementerian terkait yang merupakan mitra komisi 11 untuk kita dalami dan akhirnya kita ambil suatu kesimpulan agar regulasi ataupun permasalahan yang menyangkut KUR dan perbedaan atau disparitas harga ini bisa teratasi Dari Provinsi Kepulauan Riau Kristio Handoko, TVR Parlemen, melaporkan Ya pemirsa, demikian Warta Parlemen kali ini Saya Fera Indriani Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya Terima kasih atas perhatian Anda Wassalam